Baik, saya pernah ditanya Ustadz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan Isa kan Nabi saya bilang Tapi Isa kan luar biasa Isa satu-satunya makhluk Yang diciptakan tanpa Bapak Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan Saya katakan, mohon maaf Walaupun ini belum dihapus Tapi kita lihat, baik-baik Gak apa-apa Perhatikan baik-baik Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan Hanya karena lahir tanpa Bapak Saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan Karena Adam lebih hebat daripada Isa Lahir tanpa Bapak dan Ibu Lalu disampaikan kemudian Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati Lalu kami tegaskan Yang menghidupkan orang mati Makhluk mati bukan cuma Isa Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati Dengan izin Allah dan caranya Lebih hebat dibanding Nabi Isa Buka Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 260 Paling kiri sebelah atas Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabnya Ya Allah, tolong tunjukkan pada saya Bagaimana menghidupkan yang mati Allah berfirman Kamu gak yakin dengan saya Saya yakin ya Allah Tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja Supaya hati lebih tenang Lihat baik-baik Kata Allah Ambil burung Potong-potong Kemudian tebarkan di setiap bukit Jadi setiap bagiannya Pisahkan Simpan bukit satu Bukit dua Bukit tiga Kamu tinggal panggil Hei datang dengan izin Allah Isa manggil Hei hidup dengan izin Allah Ibrahim manggil Hei hidup datang dengan izin Allah Nabi Isa menghidupkan yang mati Maaf masih utuh Ditepuk Bangun dengan izin Allah Nabi Ibrahim lebih canggih Dipotong-potong dulu Disebar Dipanggil Hidup dengan izin Allah Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Luka misampaikan Kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah Kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan Makanya disini Kemudian Allah menegaskan Inna Awas hati-hati Sungguh Penciptaan Isa itu Seperti halnya penciptaan Adam Seperti halnya penciptaan Adam Maksudnya Sama-sama sebagai manusia Sama-sama berfumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Paham seperti ini? Sekarang kita kembalikan Saya ulang baik-baik Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam Nah setelah Adam turun ke bumi Kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa Dari situlah melahirkan keturunan-keturunan Keturunannya disebut dengan Bani Adam Semua anak cucu Adam Akan berproses kehidupan Berbeda dengan Adam Kalau Adam tidak melalui fase kandungan Maka semua anak cucu Adam Akan melalui proses kandungan Disebut dengan Bani Adam Tujuh kali dalam Al-Quran Ya Perhatikan baik-baik Bani anak keturunan Adam dari Adam Plus istrinya Hawa Kalau kita akan cari keturunan kita Semua akan tersambung ke Adam Antum silahkan cari Bapaknya Kakeknya Kakek buyutnya Nenek moyangnya Antum mau cari Sampai kiamat pun nentung-hitung Ujung-ujungnya Kembali kepada Adam Nabi Isa Kembali kepada Adam Isa punya ibu Mariam Di proses dalam kandungan Mariam punya ayah Namanya Imran Imran punya istrinya Namanya Hanna Imran satu jalur Dengan Yusuf Disitu ada Zabi Zakaria Yusuf naik lagi Ke atasnya ada Yaakub Yaakub kemudian Anaknya Ishaq Ishaq anaknya Imrahim A.S. Jami'an Imrahim nyambung ke Adam A.S. Dari jalur Ibrahim Ada Nabi Ismail Dan Nabi Ismail Ke Nabi Muhammad S.A.S. Dari situ kemudian Turun sampai ke kita sekarang Jadi semua kita Kalau akan dicari Semua sumbernya Ke Adam A.S. Bedanya dengan Nabi Adam Adam dicipta Tanpa proses kandungan Semua anak cucu Adam Dicipta oleh Allah Dengan proses kandungan Nah dengan cepat Dalam kandungan inilah Kemudian berproses Koran Surah 7 Kandungan lemah Sampai dengan kelahiran Dari situ kemudian Fokus baik-baik Ada proses dalam kandungan Koran Surah 22 Ayat 5 Koran Surah 23 Ayat 12 Sampai dengan 16 Terima kasih telah menonton